anyway today we are going to learn how hey ibu belum maaf lahir batin ya sebelumnya ibu mohon maaf sekali mohon maafkan kesalahan saya ya lahir batin selama mengajar anda pasti banyak kekeliruan saya mohon maaf mudah-mudahan anda bisa menerima permintaan maaf saya i want you to forgive me for all my mistakes during my teaching mohon maaf ya maafkan ibu ya maafkan saya today we are going to learn how to say sudah and belum in english kita akan belajar bagaimana mengatakan sudah dan belum dalam bahasa inggris ini gampang sekali ya bagi yang sudah memahami udah gak usah didengarkan bagi yang belum paham boleh menyimak ya oke bagaimana mengatakan sudah dan belum dan belum dan belum ya oke oke not to say Ini harus Anda kuasai Karena ini sangat penting Berapa kali sehari Anda mengatakan Kata sudah dan belum Kalau Anda orangnya Pendiam Mengatakan Mungkin beberapa kali Anda akan mengatakan Sudah dan belum dalam satu hari Kalau Anda orangnya pendiam Dan di rumah Di kos-kosan Anda hanya sendiri Dan waktu itu hari libur Dan Anda tidak punya teman yang datang Anda akan tetap chattingan Dengan kawan Anda Dan mengatakan sudah atau belum Misalnya Mas Julius pacarnya nanya A-A Sudah makan belum? Belum A-A sudah mandi? Belum A-A Pasti Ada yang bertanya Atau Anda bertanya Misalnya Mas Irsyad Nanya Ke mamahnya Mama sudah transfer Aku belum? Atau Bertanya ke kawannya Kawan sudah mengerjakan tugas ini Belum kawan? Ya Pasti kita sudah Tiap hari itu Ada mengatakan Sudah atau belum Ini Masuk ke dalam Tensis Present perfect Dan ada beberapa Tensis lain Perkataan sudah dan belum Tapi ini adalah Tensis tergampang Dan termudah Yang tidak tergampang Dan termudah sih Termasuknya gampang Dan mudah Kalau tergampang Dan termudah itu Kayaknya Present continuous Sama Simple future Itu paling gampang Tapi ini termasuknya Gampang Dibandingkan Simple present tense Mengatakan sudah itu Cukup dengan Cukup dengan Have atau has Yang disambung dengan Kata kerja Ketiga Itu kalau mau Mengatakan Sudah Jika kalimatnya Ada kata kerjanya Emang ada mis kalimat Yang tidak ada kata kerjanya Ada Kalimat Yang Tidak ada kata kerjanya Itu biasanya Ada kata sifat Ada kata benda Berarti kalimatnya Menggunakan To be Bukan menggunakan Kata kerja Ibu kalau Bila rumus-rumus Gini nanti Bikin pusing ya Gak jadi Gak jadi Gak jadi pakai rumus Hapus aja Udah mis Gak usah Rumus-rumusan Mas saya pusing Pagi-pagi Doh rumus Kayak gak usah Kalau mau Mengatakan Saya sudah Cuman Gini aja I have Ya sudah I have Ya I have Bukannya berarti Saya memiliki Atau saya Mempunyai Mis Ya bisa juga Berarti seperti itu Ya Tapi Saya sudah Di sini I have Kalau dia ada Katak kerjanya Ketiga Sesudahnya Jadi di sini Kita harus bisa Kata kerja ketiga Mis kata kerja Ke satu ke dua Saya belum apa Udah sekarang Kata kerja ketiga Iya Tapi kata kerja ketiga Ini sangat penting Karena kamu sering Mengatakan Sudah dan belum Kalau saya sudah Adalah I have Kalau kamu sudah Apa You have You have Kami sudah We have We have Mereka sudah Mereka They have Dia sudah Dia 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 He He or she Have She has Has Itu sudah It has It has It has Ya Itu Itu Maksudnya Adalah Benda Ya Yang sedang Kita bicarakan Yang jumlahnya Satu Jadi Bukan manusia Bisa Benda Abstrak Bisa Benda Konkret Misalnya Kita bilang Kucing saya Sudah Makan Ikan Nah Nah itu Menggunakannya It Atau Impian saya Sudah Atau Telah Ya Impian saya Sudah dan telah Sama ya Sudah Telah Sudah Itu sama Impian saya Telah Membawa Saya Eh Impian saya Telah Membuat saya Bekerja Lebih Keras Itu Kalau impiannya Satu Itu berarti Kita bisa Ganti dengan It Ya Apapun Yang jumlahnya Yang jumlahnya Satu Ya Yang bukan manusia It Bu Kenapa ini Kalau I have Kalau She He Sama it Has Gini ya Has Itu adalah Have Yang ditambah S Atau Es Jadi Has Membacanya itu Has Seperti ada Z Di situ Ya Has Kalau Sudah kan Seperti ini Miss Kalau bilang Saya Belum Gimana Gampang Cuman gini aja Saya Belum I Apa Have Not I Haven't I Haven't Sehnya dibaca Kamu Belum Apa You Haven't You Haven't You Haven't You Haven't Bentar ya Kami Belum We Haven't 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 Sehnya Harus Dibaca Karena Kalau Tidak Dibaca I Haven't Jadi Haven Haven Nanti Dikiranya Surga Haven I'm In Haven Tears In Haven Haven't Itu Surga Tapi Kalau T Harus Dibaca I Haven't Jadi Bahasa Inggris Itu Te Di Akhir Itu Mahal Te Di Akhir Itu Mahal Harus Dibaca Kalau Bahasa Perancis Mungkin Ada Tulisannya Sot Tapi Dibacanya So Kalau Di Bahasa Inggris Te Di Akhir Harus Dibaca Haven't Apa Lagi Yang Di Akhir Ada T Misalnya Student I'm a student Apa Lagi Measurement Department I'm from Management Department I'm from Management I'm a student From a Management Department Ya Harusnya I'm a student Of a Management Department Ya Harus Itu Gak Boleh Enggak Seperti Di Akhir Mahal Ya Itu Menunjukkan Bahwa Orang Ini Belajar Bahasa Inggris Mereka Belum They Haven't They Weren't They Haven't Tadi Ada yang Ngatakan They Weren't Ya Kalau They Weren't They Weren't Ini Artinya Mereka Belum Belum Mereka Tadi Tidak Atau Mereka Sebelumnya Tidak Atau Mereka Di Masa Lalu Tidak Ya Itu Simple Past Mereka Mereka Tadi Tidak Misalnya Misalnya Masa Lalunya Misalnya Kemarin Mereka Tidak Berteman Tapi Setelah Yang Satunya Meminjamkan Duit Ke Yang Satunya Kemarin Mereka Menjadi Berteman Kemarin Kemarin Mereka Tidak Berteman They Weren't They Weren't They Weren't Friends Yesterday They Were Not Friends Yesterday Today Dengan Ini kan Weren't Ini kan To be Kedua Kalau To be Kedua Membicarakan Sesuatu Yang Terjadi Di Masa Lalu Dan Sekarang Tidak Lagi They Were Not Friends Yesterday Kemarin Mereka Bukan Temen Artinya Sekarang Mereka Temen Kemarin Bukan Temen Artinya Sekarang Temen Itu To be Kedua Fungsinya To be Kedua They Weren't Friends Yesterday But Now They Are Friends Now They Are Friends They Weren't Mereka Kemarin Bukan Temen Oke Itu kan To be Kedua Kalau Kata Kerja Yang Kita Gunakan Kata Kerja Ketiga Atau Nanti To be Ketiga Itu Menceritakan Kejadian Yang Terjadi Dari 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 Masa Lalu Sampai Dengan Masa Sekarang Dari Masa Lalu Sampai Masa Sekarang Misalnya Mereka Sudah Berteman Selama Satu Hari Mereka Sudah Mereka Sudah Berteman Selama Satu Hari Itu Nanti Masuknya Kesini Masuknya Kedalam Penggunaan Sudah Dan Tiga Jadi Kita Disini Kalau Mau Mengatakan Mereka Belum They Haven't Bukan They Weren't Nanti Akan saya Review Lagi Seluruh Tensis Setelah Ini Setelah Mungkin Di pertemuan Berikutnya Mereka Belum They Haven't Dia Belum He Hasn't He Or She Hasn't Itu Belum It Hasn't Ya It Hasn't Nah Sudah Gampang Tinggal Mau Ngapain Misalnya Saya Sudah Ngapain Kamu Sudah Ngapain Tadi Pagi Ya Sudah Sarapan Saya Sudah Menikmati Sarapan Mis Gini Ya I Have Breakfast Ya Kalau I Have Breakfast Saya Memiliki Sarapan I Have Breakfast You Have Breakfast Punya Sarapan Enggak Lu Yes I Have Breakfast Yes Punya Sarapan Breakfast Meal Punya Sarapan Saya Punya Kalau Itu Ya Kalau ini Saya Sudah Menikmati Sarapan Kenapa Saya Tulis Menikmati Menikmati Karena Dalam Dalam Bahasa Inggris Itu Nggak Bisa Langsung Diterjemahkan Saya Sudah Sarapan Itu Nggak Bisa Saya Sudah Sarapan Karena Sarapan Itu Kata Bunda Bukan Kalau Kita Menjadikan Kata Kerja Harus Ada Sesuatunya Menikmati Anda Akan Paham Saya Sudah Adalah I Have Menikmati Itu Gini Menikmati Itu Makan Bahasa Keren Menikmati Bahasa Keren Sebetulnya Have Berarti Have Have Yang Ini Adalah Kata Kerja Have Yang Sebelumnya Itu Auxiliary Kayaknya Model Model Auxiliary I Have Kemudian Kata Kerjanya Adalah Head Yang Ketiga Ketiganya Head Kita Hanya Menggunakan Kata Kerja Ketiganya Yaitu Yang Ini Yang Head Ini Contohnya Langsung Sulit Anda Mudah Enggak Bingung I Have Head Disini Sudah Menikmati Sarapan Saya Karena Kalau orang Inggris Harus Clear Banget Lo tadi Makan Sarapan Siapa Sarapan Saya Yang saya Makan I have Had My Break Kalau orang Indonesia Kan Kalau Ngomong Sangat Simple Jadi Gue Udah Nyarap Oke Tapi Yang Lu Sarap Itu Sarapannya Siapa Itu Jelas Kalau Pake Bahasa Inggris Gak Bisa Gak Bisa I Have Had Breakfast Bisa Tapi Lebih 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 Clear Lagi I Have Had My Breakfast Ini Adalah Had Disini Artinya Menikmati Kata kerja Ketiga Dari Have Miss Bingung Ada Dua Have Iya Memang Tapi Yang Have Yang Disini Artinya Menikmati Kalau Disini Artinya Saya Sudah Nah Miss Susah Tadi Contohnya Terlalu Susah Dia Ngomong Gitu Si Saya Sudah Bangun Bisa Tidur Tidur Maksudnya Nah Ini gimana nih Bahasa Inggrisnya Yang gampang nih Saya sudah Bangun Harus Kata kerjanya Kata kerja Ketiga Selalu Setiap Mengatakan Sudah Dan belum Kata kerjanya Harus Kata kerja Ketiga Saya sudah Apa I have I have Bangun Bangun Bahasa Inggrisnya Apa Kata kerja Pertamanya Kan Wake up Wake up Wake up Bangun Wake up Wake up Nah Ya kan Tapi kita Tidak pakai Kata kerja Pertama Disini Kita Pakainya Kata kerja Ketiga Keduanya Apa Keduanya Wake up Wake up Wake up Ya Misalnya Tadi malam Dia membangunkan Saya Mau pinjem duit Last night She woke me up Last night She woke me up Tadi malam Dia bangunin saya Saya lagi Tidur enak-enak She woke me up Last night Karena last night Jadi kata kerja Kedua Tapi kalau ini Saya udah bangun Udah bangunnya Di masa lalu Tapi efeknya Sampai sekarang Udah bangunnya Di tadi Tapi efeknya Ya Karena sekarang Kamu udah bisa Belajar Karena tadi Kamu udah bangun Jadi ada efeknya Ya Ini ketiganya Kita tidak pakai Yang ke satu Tidak pakai Yang kedua Pakai yang Ketiga I have Open up From my sleep Dari tidur saya Sekarang Kalau saya Sudah makan Gimana Saya sudah makan Gimana I have Makan kata kerja Pertamanya Eat Keduanya Eat 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 Terus Eat 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 Kita pakenya Yang ketiga Bukan ke satu Bukan kedua Pakainya Ketiga Ketiga I have Eat Eat I have Eat Nah Kalau mau bilang Dia Belum Makan Siapa Eh kok dia belum makan Sorry Dia sudah makan Dia sudah makan He Atau Has Have Eat Eat He Has Eat Jadi gampang banget Kata kerjanya Tidak ada perubahan Yang berubah Cuma Has Bagusnya I have eaten Saya sudah makan You have eaten They have eaten We have eaten Kucing saya Jumlahnya satu ya Kucing saya sudah makan Bahasa Inggris Siapa Eat Has Has Eat I have eaten Very good Ya Kucing saya sudah makan It has Eat Atau My cat Has Eat Itu bisa Jadi yang penting itu Kalau mau bilang sudah dan belum Kamu harus tahu Kata kerja ketiganya Mis kalau saya enggak apa Kata kerja ketiganya Gimana mis Caranya gini Kamu tuh Kalau tiap hari tuh Ngomongnya apa Di rumah Atau di kantor Kerjanya tuh Ngomongnya apa Sama temenmu Misalnya Kalau di rumah Mah Sudah masak belum Mah Apa gitu Kalau di rumah ya Atau ke temen Sudah di sarapan belum Atau di tempat kerja Sudah selesai belum Nah Untuk kata kerja Kata kerja yang sering Kamu Katakan Kamu harus Tahu Cari Kata kerja ketiganya Apa Jadi pas ngomong Sudah gampang Misalnya kamu tahu Kata kerja ketiganya Dari selesai Selesai itu adalah Apa bahasa Inggris Selesai Ini kata kerja ketiganya Kan finished Finished Bacanya E nya Jangan dibaca Bacanya gini Finished Kata kerja ketiga Dan kata kerja kedua Tulisannya sama Gini juga Tapi ini maksud kita Adalah kata kerja ketiga Yang kita pakai Finished Finished Artinya selesai Ya udah Eh udah Selesai belum Have you finished Have you finished Your work Saya sudah selesai Saya sudah selesai Mengerjakan tugas saya Saya sudah I have Saya sudah selesai I have finished I have finished My work I have finished My work Ya Jadi untuk Untuk kata-kata yang sering Banget kamu pakai Coba Harus Harus Tahu kata kerja Ketiganya Ya Oke Sekarang bagaimana Kalau mau Mengatakan Saya belum Saya belum Saya belum Tinggal I haven't Saya belum Selesai Mengerjakan Tugas saya Mengerjakannya Mengerjakannya Nya itu Maksudnya Tugas saya Nya-nya Ya Belum Selesai Mengerjakannya Bahasa Inggrisnya Apa I haven't Finished 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 D Di belakang Juga D Di belakang Juga Itu harus Disebut D Dan T Harus disebut Finished Finished Bisa Gini Saya belum Selesai Ya Saya ini juga Bisa ya Apa Saya belum Selesai Dengan Pekerjaan Itu Ya I haven't Finished Jadi belum Itu cuman Gitu aja Gitu-gitu aja Gampang Kayaknya Kalau Ini Cuma Yang penting Kata kerja ketiga aja Kalau mau bilang Belum Sudah Mereka Belum Mengerti Apa Itu Bahasa Inggrisnya They haven't They Haven't Understand Iya Understand Really Pakai Tennis Pakai apa Gini Apa tuh Pakai D Understand D Ayo Understand Kata kerja Pertama Mengerti Itu Kata kerja Keduanya Apa Mau nanya Ya Boleh Kalau Ngomongin Belum Apa Sebelum Kalau Misalnya Pertanyaannya Are you Done yet Sama Do you Have yet Itu Bedanya Dimana Ya Are you Done yet Sama Do you Have yet Padahal Konotasinya Sama Sama Lu udah Belum Terus Yang kedua Apa yang kedua Do you have Yet Gini Kompleks Gini Yakin Yang kedua Ini Kayaknya Kamu Keliru Mas Correct Ini Pak Mungkin Gini Ya Mungkin Sometimes Sifo Kadang-kadang Orang Ngomong Begini Kadang-kadang Terutama Yang pertama Are you Done yet Are you Done yet Dan Disini Bukan Sebagai Kata kerja Kalau Dan Disini Tapi Disini Sebagai Adjetif Sebagai Kata Sifat Artinya Selesai Selesai Kan ada Pekerjaan-pekerjaan Yang selesai Ada pekerjaan-pekerjaan Yang undone Undone Yang Tidak Selesai Jadi Dia disini Sebetulnya Menggunakan Simple Presentance Are you Done yet Udah Kelar Belum Si Lu Gue Mau Pakai Kamar Mandi Lama Banget Kamar Mandi Are you Done yet Itu Maksudnya Sekarang Sekarang Kamu udah Selesai Belum Sekarang Sekarang Karena Pakai To be Pertama Ingat To be Pertama M Is R To be Pertama Kata kerja Pertama Model Pertama Artinya Menanyakan Fakta 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 Bukan Bukan Hanya Masa Present Kalau Ini Hanya Masa Present Tapi Di Masa Present Juga Kalau Ini Nanti Yang lain Ada Juga Yang Masa Present Dan Lalu Dan Masa Depan Ini Untuk Di Masa Sekarang Banget Present Fakta Karena Itulah Simple Presentance Itu Begitu Juga Kayak Disini Dingin Itu Sekarang Banget Fakta Sekarang Banget It's Cold It's Cold It is Cold Paket Tugit Pertama Kalau Gini Are you Done Yet Apakah Kamu Ini Pada Masa Sekarang Ini Sudah Selesai Are you Done Yet I need To Use The Rest Room Please Are you Done Yet You've Been There Kamu Sudah Berada Disana You've Been There For One Hour Kamu Sudah Dalam Satu Jam Kamu Kamu disini Sudah Satu Jam Loh Have you Have you Have you Done You've Done Ini juga bisa Have you done Have you done Tapi ini jarang Seringnya Are you done Are you done Have you done Kalau orang di kamar mandi You've finished your business Urusan Urusan Udah Kelar Belum Di dalam Itu Gitu Ini bukan Bisnis Bukan Bisnis Itu Bukan Bisnis Kayak Perusahaan Enggak Ini Urusan Udah Kelar Belum Disitu Have you Finished Your Business Kalau ini Sesuai Dengan Yang Sekarang Kita Pelajari Sudah Dan Belum Tapi apapun Yang mau kamu omongin Gak usah mikirin Tensis Gak usah mikirin apa Kalau Itu adalah Satu kewajaran Are you done yet Yaudah kita omong aja Are you done yet Jadi Kalau dalam Ya Kalau dalam berbicara Kita tidak Perlu Ini kayaknya cocoknya Tensisnya ini Ini Enggak Dalam bicara Yang Harus cepat Gak usah mikir Ya In English If you have to speak Exactly at that moment Gak usah Gak usah mikir Ya Apalagi kamu dalam keadaan darurat Saya butuh pertolongan Tapi kamu pakenya Tensis Saya butuh pertolongan Saya I Butuh Butuh memerlukan Need Need Pertolongan Help Harus dalam simple present Karena Saya butuh pertolongan Sekarang Berarti dari patah kerja pertama Need Kata keucap temennya I need help I need help I need help Help Kelamaan ya Udah Kalau lagi keadaan Langsung Langsung aja bicara Apalagi lagi main game Terus Temen kamu mau diserang ya Be careful on your back Be careful ya Be careful Jadi Kecuali Kecuali Kamu Dalam situasi Bisa mengedit Misalnya Kamu menulis tugas Atau kamu ketik Chattingnya Pakai ketikan Itu kan bisa diperbaiki Itu ya Itu bisa Oh iya Ini tadi keliru Nah gitu Saya tidak menyarankan Anda untuk berpikir dulu Sebelum bicara Bahasa Inggris Ya Speak away Miss gimana Juhan mikir dulu Bicara bahasa Inggris Emang saya bisa Bisa Kalau Setiap hari Kamu praktek Makanya Untuk kata kerja ketiga Semua Kata kerja Yang ada di Yang sering kamu pakai Setiap hari Di rumah Di kantor Itu Harus bisa Jadi nanti kamu Sudah terbiasa Ngomong sama temen Oh i have finished my work I haven't eaten anything Since this morning Ya I had Ya jadi Kayak gitu lah Yang udah biasa Kamu ngomongi Katakan Harus kamu katakan Ya Anyway Supaya kamu nanti lancar Jadi Mereka belum mengerti They haven't understood Nah ini kamu understood Aja tadi bingung Belum mengerti Punya understand Miss Ya Karena kamu terbiasanya Ya nanya Do you understand me Atau kamu mendengar orang Berlaku Do you understand me Saya understand Sementara understood Itu jarang dipakai Padahal itu Sering juga Ya Mereka belum mengerti They haven't understood Mereka belum mengerti Tentang hal itu They haven't understood About that Kami sudah tahu Eh kami belum tahu Nah ini kan kita sering ngomong ya Kita belum tahu ya Kita belum tahu loh Tentang itu Ini gak ada itu Kita belum tahu ya Itu juga harus tahu Cara Ngomongnya Pakai bahasa Inggris Gimana Kami belum tahu We haven't We haven't No Understand Boleh Boleh Dalam hal ini Kita boleh pakai Understand Yang mana jadi understood Jadi kita boleh pakai No Yang mana nanti jadinya Lihat ya No Kata kerja pertama Kata kerja keduanya New New K aja jangan dibaca ya Kata kerja ketiganya None Kata kerja keduanya New Kata kerja ketiganya None Kita gak pakai Kata kerja ke satu Dan kedua Kita pakainya Kata kerja ketiga Ya Kenapa gak pakai Kata kerja kedua New Kalau new mah Begini misalnya Gue gak tahu Tadi Misalnya ya Eh Lo tadi Lihat Sinisfil lewat gak Dia itu Habis Ini Ini loh Apa ini Ini ya I knew it Ya Saya bilang Oh perantesan saya tadi kok Kayak Mikir-mikir ada sesuatu Ini Saya tahu tuh tadi Taunya tadi ya I knew it Ya Tapi kalau ada kata sudah Dalam bahasa Indonesia Ya Maka kita harus Pakai Known Ya I have known Wah ini saya ngajib I have known I haven't I haven't Penang ini Ya I have Tadi apa sih Kami ya Kami belum tahu Tentang hal Terus ada gangguan We haven't We haven't known We haven't known about We haven't known about that Because we hadn't Had any information We hadn't had Any information We had itu Apa yang kita pelajari nanti Gak terlalu penting juga sih We haven't known about that About it Nah Gimana kalau Mau bilang Sudahkah kamu Selesai Dengan pekerjaan itu Sudahkah kamu selesai Atau Kamu sudah selesai Belum Kamu juga Seperti itu ya Tapi lebih gampangnya Sudahkah Kamu selesai Sudah selesai Belum Ya Kadang-kadang kan Dosen bertanya Sudah selesai belum Kalau guru-guru tuh ya Muridnya lagi nulis Pekerjaannya Sudah selesai Belum Nah Ini kan artinya Sudahkah kamu selesai Gimana bahasa Inggrisnya Have you Have you Have you Have you Have you Have you finished Have you finished Have you finished your work Have you finished doing your work Have you finished Collecting your assignment Have you finished Your meal Makannya udah selesai belum Have you finished your meal meal have you finished your meal kalau ibu-ibu biasanya gitu ya mah aku boleh jajan ini enggak eh makanya udah selesai belum have you finished your meal udah selesai laporannya udah selesai belum have you finished your report have you finished checking up the product have you finished supervising your have you finished talking have you finished sudahkah kamu selesai have you finished sudahkah dia sudahkah dia miss mau nanya yes kalau selesai kalau finishnya diganti sama dan hasilnya outcome-nya bakal sama enggak ya itu sudahkah kamu selesai sama 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 dan itu kata kerja ketiga kalau i'm done itu done-nya bukan itu done-nya bukan sebagai kata kerja ketiga i am done itu done-nya sebagai adjective karena dalam bahasa inggris ada kata kerja yang dia juga kata sifat i'm so done with him bener-bener udah gak mau punya urusan sama dia so done i'm done with all this it's done it's done it's done itu selesai jadi ada done yang adjective tadi kalau pakai to be itu pasti adjective tapi kalau ini ini artinya kata kerja ketiga sudahkah dia minum misalnya kucing ya sudahkah dia minum susu misalnya dianya kucing kucingnya satu gimana tuh jadi gimana nih ayo sudahkah dia minum susu itu have have it apa has it has it iya has it drink apa drung drink drung aduh drink drung drink drung drink drung has it ini kak di belakang harus disebut klosif drung drink coba ikuti saya drink 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 drunk 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 itu bisa berarti mabok loh ya she's drunk she's drunk drunk disitu juga bukan berarti kata kerja ketiga kalau she is drunk karena ada to be is ya itu berarti dia mabok maboknya apa sekarang nih fakta dia lagi mabok jadi itu adalah adjective kata sifat she's drunk dia mabok tuh ngomongin acu katanya katanya gue cantik masuk she's drunk drunk disitu tadi yang kalimat si is drunk bukan kata kerja ketiga tapi adjective tapi kalau disini kita pakainya kata kerja ketiganya has it drunk has it drunk the milk yeah has it drunk the milk the milk yet sometimes kadang-kadang kalau pada kata belum kita ada yet tambahan yet untuk menegaskan ya pada kata sudah kadang kita tambahkan already untuk menegaskan dia misalnya dia sudah minum it ya dia sudah minum disini ya gimana nih dia sudah minum padang-kadang kita tempatkan already dan yet untuk menegaskan dia sudah minum untuk kucing ya it has drunk already drunk it susu ya minum susu it has drunk it already jadi ada kata already ini untuk menegaskan sudah sudah bingit kayak kalau kita sudah bingit dia sudah minum susu bingit gitu ya it has drunk it already untuk menegaskan sudah untuk menegaskan belum ada yaitu yet has it drunk the milk yet has it drunk the milk yet sudah minum belum sih ya sudah minum belum sudah minum belum menyangatkan belumnya yet bukan yet loh ya yet have it have it drunk the milk yet jadi boleh itu boleh mau kasih already mau kasih yet itu boleh ya nah sudah kamu nah oke sekarang itu kan tadi yang mengatakan sudah dan belum tapi yang ada kata kerjanya kata kerja ketiga ya sekarang bagaimana kalau mengatakan sudah dan belum tapi kalimatnya tidak ada kata kerjanya karena kalimat bahasa inggris itu bukan semua ada kata kerjanya ada yang ada kata kerjanya ada yang enggak ada kata kerjanya yang enggak ada kata kerjanya itu biasanya ada tubiknya gimana nih tubik ya gimana jadinya kalau kita punya kalimat yang ada sudahnya tapi tidak ada kata kerjanya ya sudah kita sudah berteman berteman di sini artinya adalah kata sifat bertemannya berteman berteman itu bahasa inggrisnya eh ini bukan kata sifat kata benda eh kata benda apa kata sifat ya tapi friends mungkin kata sifat ya kata sifat ya he has ya sudah berteman sudah berteman selama biasanya ada kata selama ya selama satu hari setelah dia meminjamkan uang pada setelah kamu meminjamkan uang pada saya tetap berteman selama satu hari jadi gimana bahasa inggrisnya we have been friends since one day we have been we have been friends jadi kata kerja ketiganya iya jadi kata kerja ketiganya gak ada karena kan berteman itu bukan kata kerja jadi kita kalau selipkan lah disitu to be ketiga yaitu bin to be pertama apa m is are to be kedua apa was were to be ketiga bin kita pakainya to be ketiga bin we have been friends selama ya for a day eh for a day atau for one day boleh selama itu for kalau sejak misalnya disini kita ganti kita sudah berteman sejak kemarin kalau sejak itu apa since iya sinse bukan sins sins coba dibaca bersama-sama sins 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 bukan i bukan sins bukan sins tapi sins kayak orang Jawa bilang tipe sins sins yes yesterday we have been friends since yesterday eh lu berdua-dua ngapain aja lu kok kumbin ya we have been friends since yesterday since she lent me her money ya sejak dia minjimin aku duit ya we have been friends since yesterday jadi perhatikan yang ininya aja nih we have been friends itu kan gak ada kata kerjanya maka diselipkanlah itu to be ya mereka sudah bahagia selama bikin aja lama ya selama 10 tahun ya selama 10 tahun mereka udah bahagia loh selama 10 tahun sejak mereka menikah oh jomblo-jomblo kan pikirnya aku pikir menikah supaya aku bahagia iya sih bahagia ya ya udah mereka sudah bahagia selama 10 tahun jadi gimana tuh they have been have been karena happy karena happy ini bukan kata kerja tapi kata selama for 10 years i've been happy for 10 years oh i'm happy for them too saya belum bahagia selama seminggu seminggu saya belum bahagia selama seminggu karena ini tanggal tanggal tua eh ini tanggal 25 ya ah payday today hari ini payday guys lupa saya it's time to check your bank account saya belum bahagia selama seminggu gimana tuh bahasa inggrisnya i haven't i haven't i haven't been 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 happy happy for a a week for one week for a week haven't been happy for saya belum saya belum bahagia i i haven't been happy Sudah lah itu aja Nanti sulit malah Haven't been happy for a week Kalau gini gimana Sudahkah kamu merasa bahagia Kamu sudah Merasa bahagia Belum Sudahkah Kamu merasa Bahagia Selesa gimana tuh Are you Have you been Blue Have you been You been Have you feel Ini juga bisa Have you been happy Ini bisa dan ini terjemahan Terjemahan apa tuh namanya orang bilang Terjemahan Kasar Have you been happy Have you been happy Lu kok kayaknya selalu cemberut Gua liat Tak rasa bahagia Tapi kalau Terjemahannya kata per kata Have you Feel Merasa Merasa loh Feel Feel kata kerja pertama Kedua felt Ketiga felt Have you felt Happy Tapi kalau have you felt happy Itu Nggak umum Ya Gini aja Gak umum ya Gak umum Gak usah disebut Have you been happy Have you been happy Before you Eh enggak Kalau before you Have you been Have you been happy Jangan lupa Bahagia Apa bahasa inggrisnya Apa bahasa inggrisnya Jangan lupa bahagia Apa ya Cepet Don't forget Ini mah bukan Ini mah Don't forget To be happy Ya ini mah Untuk ini aja Selingan aja ya Bukan pelajaran kita hari ini Nah Sekarang Ada yang ingin ditanyakan Silahkan Kalau udah jelas Tulis Tulis di grup chat Lima kalimat Kalau bisa Lima kalimatnya Variatif ya Kayak Ada kalimat positifnya Ada kalimat negatifnya Ada kalimat tanya Terus Subyeknya juga ganti-ganti Jangan I terus You ada He ada Ya kayak gitu-gitu ya Kata kerjanya Gunakan Kata kerja Yang sering Kamu gunakan Dalam Di rumah Di kantor Di kelas Yang sering Kamu pakai Ya Tapi lihat juga Kalau teman kamu Sudah pakai itu Ya kamu ganti Ya tapi udah lah Gak usah Yang sering aja Yang sering kamu pakai Karena tujuannya adalah Untuk membiasakan Kamu tahu Cara mengucapkannya itu Ya Jadi gunakan Kata kerja Yang biasa Kamu pakai Tulis Tulis ketik di Grup Nama Nama kamu Terus kalimatnya 1, 2, 3, 4, 5 Ya Nanti ada yang lain Namanya Nanti kita cek Bersama-sama Apakah Whether you Writing The right Or the correct Sentences Or not Nanti We will examine Each Of the sentences Kita akan Periksa Masing-masing kalimat Apakah disitu Ada kekeliruan Atau tidak Ya You have Until 12.30 Waktu anda Masih ada Masih banyak Sampai dengan Jam 12 Ya Untuk menulis Kalimat itu Ada yang ingin ditanyakan Sampai disini Saya omis Ya Sentensnya Bebas Bebas Apa Pas Bebas Harus ada Kata sudah Harus ada Belum Jadi kalau Di bahasa Indonesianya Ada kata sudah Atau Belum Saya belum Menikah Itu kalau I'm not married Itu juga bisa sih Saya belum Menikah Tapi gak masuk Sini Ya usahakan Yang ada Have Atau Haven Atau Has Atau Haven Dan kata kerja Ketiganya Misalnya Saya belum Berangkat Ke kantor Saya belum Mencuci Mobil Saya Bagi Gitu Gitu Lah Ya Ada lagi Yang ingin Tanyakan Oke Kalau Belum Eh Kalau Tidak ada Yang ingin Tanyakan Saya foto Dulu Ya Saya foto Dulu Untuk Bukti Perkuliahan Niklas A7 A7 Satu lagi Terima kasih Terima kasih Hari ini Tolong Anda Kerjakan Tugas Di Group chat Misalkan Anda Menulis Kalimat Yang Betul-betul Sering Anda Ucapkan Seharga Thank you very much For your attention Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih